Intro Sahabat Kompas.com Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Diki Budiman menanggapi kasus COVID-19 di tanah air yang terus melonjak. Menurutnya, lonjakan kasus COVID-19 yang mulai terjadi berpotensi meningkatkan beban perawatan di rumah sakit 5-10%. Oleh karena itu, upaya mitigasi harus segera dilakukan agar dapat menekan gelombang ketika COVID-19. Pemerintah juga diminta menyiapkan skenario terburuk meski penerapannya berbeda dengan PPKM Level 4 yang sempat diterapkan saat gelombang kedua COVID-19 pada Juli 2021. Menurut Diki, beberapa daerah bisa menerapkan PPKM Level 3 untuk memperketat kegiatan masyarakat. Namun itu semua harus tetap diperkuat dengan vaksinasi dan protokol 5M. Diki juga mendorong agar pembelajaran tata muka 100% dihentikan sementara mengingat sebagian besar anak belum mendapatkan vaksinasi. Menurut Diki, menerapkan kembali pembelajaran jarak jauh bisa melindungi anak dari penularan kasus COVID-19 baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Adapun kasus COVID-19 di Indonesia terus merangkak naik. Terakhir, Satgas COVID-19 mencatatkan ada penambahan 16.021 kasus pada selasa 1 Februari 2022. Dengan penambahan itu, hingga kini total ada 4.369.391 kasus COVID-19 di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!